Paham, dan itu sempat operasi. Operasi apa itu? Operasi cairan di otak. Tiba-tiba koma aja. Oh, tanpa ada tanda-tanda? Tanda-tandanya itu terpati, itu terbiasa ngasih disarakan. Halo, Assalamualaikum Kak Asibah. Assalamualaikum. Sehat ya, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Asibah ini adalah istri dari legend kita, legend dangdut kita, Hamdan atau Mimi. Tidak, Kak? Kak, saya dengar-dengar kemarin Pak Hamdan itu sempat operasi. Operasi apa itu? Operasi cairan di otak. Oh, tiba-tiba koma aja. Oh, tanpa ada tanda-tanda? Iya, tanda-tandanya itu terpati, itu terbiasa ngasih disarakan. Harap. Disarakan, bangun-bangun, itu tak respon, ya itu. Kurus aja pandangannya. Kalau kebetulan anak-anak yang baru-baru itu, tadi di rumah, ya, uangnya, beli akun, kurus, ini dia, tetap berpikir. Kesatannya ada, itu. Kesatannya ini sudah menunggu, mana itu. Itu terbingung, Pak. Oh, tanda-tanda. tapi sebelumnya sudah tahu belum kalau ada cairan itu Oh enggak tahu jadi Oh jadi setelah tahunnya yang pas koma itu ini kesadarannya nurun pasti masaknya bener kesadarannya langsung cek tuh tiga ya itu normalnya 15 jadi cuma hanya tiga oh gitu terus langsung langsung ada tindakan operasi malam itu dua-dua pulang ya terus masuknya kan siang lalu sore ya terus malam langsung masuk ICU habis di ICU lalu kita oh ini harus di operasi diambil tindakan operasi disarankan ya disarankan jadi besokannya tuh langsung operasi tuh? sehari setelah ICU itu sehari di ICU besoknya baru hari kedua dia baru disarankan buat operasi disarankan buat operasi ini akutra dari Kamdan Atemimi dengan siapa mas? Tamim dengan Tamim anak yang paling kecil lalu lalu ya jadi setelah dari ICU disarankan operasi terus kebetulan kan aku yang disana ya aku yang ngurusin terus disuruh konfirmasi keluarga aku telpon lama sama kakak pada setuju buat operasi hal ini ya itu yang penting itu yang terbaik lah yang terbaik saya bilang apapak ya mudah-mudahan dengan operasi itu kan mungkin ya namanya kita umur semua tangan umur kan jadi ya ini akan terdekatnya ya ini akan terdekatnya nah untuk operasinya sendiri di dalam itu memakan waktu berapa lama? berapa jam berapa jam? 2 jam 2 jam terus langsung ke ruang biasa atau balik ke ICU? ICU ICU lagi masuk lagi ICU sampai di kabarin baru dia lihat perkembangannya ya perkembangannya sudah kesadaran ini baru masuknya alhamdulillah habis di operasi itu langsung ada kesadaran kakak lama itu itu kering tapi tapi sebelumnya tapi sebelumnya ayah Hamdan sendiri kan memang punya penyakit ya memang stroke ini serangan serangan berulang jadinya maksudnya maksudnya saya sendiri karena kan saya bilang ini kok bisa gini terus tiba-tiba begini ini jadi gak terkontrol saya memang kan selama ini berobat terus jalan terus tapi saya kok gak tega gitu obat banyak-banyak ya tadi ada yang emang saya kurang-kurang gitu kata dokter ini gak dikontrol bener jadi saya lancang gitu saya pikir kesian gitu oh iya iya obat banyak banget gitu jadi saya pikir idola yang kayak contohnya obat darah tinggi kan darahnya gak terlalu tinggi misalnya gak kasih ternyata itu malah justru bahaya tapi untuk kondisinya sendiri nih sebelum terkena serangan ini bisa jalan gak ayah hamdan ini jalan tapi bisa dituntun dituntun tapi setidaknya setidaknya kondisinya tuh masih lebih baik daripada yang sebelumnya gitu ya iya sebelum kena serangan ini iya serangan baru iya masih sempet bisa nyanyi oh iya nyanyi masih waktu kena serangan baru baru itu total yang pertama masih bisa nyanyi udah bisa udah enakan lah ya daripada sekarang bisa tapi kasih kita ngomong tapi yang kedua ini total lalu kondisinya sekarang setelah operasi itu bagaimana? udah jauh perubahan jauh lebih baik ya jadi kalau sekarang kondisinya kayak orang yang baru baru jadi orang yang lama-lama bertanya semua ini misi kemana misi kemana jadi daya ingatnya menurun malah tapi ingat yang dulu kalau yang baru-baru lupa sebelum operasi total gak tahu siapapun itu selama berapa lama itu sebelum operasi terus dia total itu gak ingat siapa-siapa tuh sekitar sekitar 6 bulan lumayan lama ya ternyata ya baru terdeteksi yang kemarin ini nah yang sekolah operasi ini mulai daya ingatnya kan kita udah setelah itu setelah itu 3 bulan mesti kita udah ikutin masyarakat dokter jadi jadi ibu udah mulai disiplin lagi ya ibu ya kapok kapok untuk mengurangi apa namanya saya bikin banyak banget kasihan saya malet saya pikirkan kalau obat darah tinggi darahnya gak tinggi pikirannya ternyata harus itu ya jadi memang harus lebih itu itu normal darahnya oke ibu mas siapa tadi amin terima kasih banget waktunya syafakila untuk ayah hamdan semoga lekas pulih terus kemudian bisa beraktifitas seperti biasanya untuk keluarganya yang sabar ya jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih